Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Kembali berbagi ilmu cara membuat pupuk organik cair Nah sahabat Tani untuk kali ini admin akan membuat emas hitam cair Dengan fermentasi yaitu anaerob fakultatif Dengan alat yaitu jirigen 5 liter yang akan dihubungkan dengan botol air mineral Nah alatnya seperti ini kalau mungkin teman-teman mau membuat juga monggo kurang lebih seperti ini ya Kita siapkan jirigen 5 liter kemudian siapkan selang dan juga botol air mineral Dan untuk jirigennya tidak harus 5 liter banyak juga boleh teman-teman ya Tinggal kalikan saja nantinya untuk ukuran kalau misalkan teman-teman mau mengikuti cara ini juga Nah untuk pupuk ini ini fokus ke pembenah tanah teman-teman ya Karena ini kombinasi dari sarang rayap dan juga kita akan mengkombinasikan dengan batuan pilit yang kita dapatkan dari pinggir sungai Jadi waktu itu yang admin sebut sebagai pengganti asam humat Nah sahabat Tani untuk mikrobannya kita akan memanfaatkan mikroorganisme lokal Dari nasi basi yang sudah kita buat mol nasi 3 hari lalu Dengan mikroorganisme yang kita dapatkan dari hutan Dan saat ini admin akan jadikan sebagai biang pupuk organik emas hitam cair Nah ini admin sebut sebagai emas hitam cair nanti karena ini warnanya hitam teman-teman ya Oke teman-teman untuk persiapan admin akan isi dulu botol air mineralnya ini dengan air teman-teman Nah nanti untuk bernapas dari jirigen ke sini nantinya Jadi nanti ini tidak meledak kalau menggunakan alat seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman setelah kita menyiapkan jirigen dan juga ini botol air mineral Kita juga siapkan corong untuk memasukkan bahan-bahan ke dalam jirigen teman-teman ya Nah untuk selanjutnya teman-teman kita siapkan air kelapa Nah teman-teman ini batuan pilitnya yang sudah kita haluskan 1 bulan yang lalu Kemudian kita akan gabungkan dengan sarang rayap Sarang rayapnya yang seperti ini teman-teman ya Bentuknya warnanya kecoklatan seperti ini Ini adalah sekumpulan tanah yang sudah diangkut oleh rayap berikut kotorannya Di sini ada juga aktinomi cetesnya teman-teman ya Nah sebagai sumber energinya kita menggunakan gula merah teman-teman Dan ini adalah mol yang admin sebut tadi mikroba dari hutan Karena ini bahannya dari akar-akar dan tanah hutan Yang sudah kita kumpulkan sudah kita fermentasi selama 1 bulan teman-teman ya Dan mol nasi ini sudah bisa digunakan untuk dekomposer sebetulnya Tapi belum bisa digunakan untuk pemupukan pada tanaman atau pada tanah teman-teman ya Nah teman-teman ini akan kita gunakan sebagai mol Untuk dekomposer pembuatan pupuk emas hitam cair kita Nah untuk proses pembuatannya Untuk yang pertama kita haluskan dulu gula merah Ini gula merah ini sangat recommended ya Baik itu di ilmu KNF Baik itu di ilmu KP2M ya Ayah manjal juga sering menggunakan gula merah sebagai energi mikroba ya Jadi menganjurkan gula kuasanya itu dari gula merah Bisa juga sih menggunakan molase atau gula pasir Tapi karena gula merah ini recommended admin menggunakan gula merah saja Oke teman-teman kita masukkan sarang rayapnya ke dalam botol ini Ini bekas pupuk ya Kita akan hancurkan disini Sarang rayap dan gula merah Juga kita encarkan dengan air kelapa ya Seperti pembuatan bionuklir teman-teman bahannya Tidak pakai air kolam Tidak pakai air hujan Tidak pakai air sungai Kita full menggunakan air kelapa teman-teman ya Oke teman-teman admin hancurkan dulu ini gula merah Beserta sarang rayap dan air kelapa di dalam botol ini teman-teman ya Kalau pengen benar-benar larut gula merahnya direbus dulu Cuma kan kita harus nunggu dingin dulu teman-teman ya Karena ini perlu didokumentasikan dan perlu cepat Kita haluskan pakai tangan saja teman-teman ya Untuk proses pelarutan gula merah dan proses penghancuran dari sarang rayapnya teman-teman ya Oke teman-teman sarang rayap dan gula merahnya sudah larut Sekarang kita masukkan mol dari hutan ya Ini berasal dari akar-akaran dan tanah hutan yang sudah kita fermentasi Ini sebagai sumber katalisnya teman-teman ya Dari hutan mantap ini teman-teman Nah selanjutnya kita juga akan masukkan ini Mol nasi basi yang sudah kita buat 3 hari lalu teman-teman ya Ini kalau dibuat dekomposer sudah bisa teman-teman ya Nah jadi masing-masing ini 250 ml ya Mol nasi 250 ml Mol dari hutan 200 ml Nah bagi teman-teman kalau tidak punya mol-mol seperti ini Bisa menggunakan mol yang di kota ya Bukan mol yang di kota teman-teman Bisa menggunakan M21 atau menggunakan EM4 ya Oke teman-teman kita masukkan sarang rayap, gula merah dan air kelapa sedikit Ke dalam jerigen teman-teman ya Tentunya menggunakan corong kalau ingin rapih mah teman-teman ya Nah teman-teman selanjutnya kita tambah dengan air kelapa Kalau pengen pupuknya ini bagus ya Usahakan menggunakan air kelapa Air kelapa ini enggak harus beli sih sebetulnya teman-teman ya Kalau kita kenal sama tukang parut maripasar teman-teman ya Minta juga boleh ya Minta juga dikasih Tapi ya biar enggak malu mengasih lah Gue cengmah ke tukang parut ya Minta air kelapa gitu untuk dibuat pupuk organik Oke teman-teman ini hanya kreasi mimin aja teman-teman ya Membuat emas hitam cair versi Maman Channel Production Ini bisa menggunakan arang sebetulnya ya Untuk yang hitam-hitamnya ini Menggunakan arang kayu boleh Menggunakan arang sabut kelapa juga boleh Kebetulan admin punya batuan pilit dari pinggir sungai Nah ini juga menurut adminsi ini Seperti yang dijadam batuan pilit Yang mana batuan pilit ini Ini berasal dari hewan dan tumbuh-tumbuhan Yang sudah terpendam di dalam tanah Berribu-ribu tahun yang lalu Sehingga bentuknya seperti ini Dan kalau teman-teman punya batu baram muda Bisa juga dimasukkan ya Sebagai penggantinya Untuk yang mudahnya sih menggunakan arang Ya menggunakan arang saja seperti ini Ini mimin punya juga nih arang ya Ini sebagai contoh sebagai penjelasan aja Ke teman-teman Bahwa menggunakan arang juga bisa ya Untuk membuat emas hitam cair Jadi nantinya tanah kita akan semakin baik Ya semakin gembur semakin subur ya Oke teman-teman Ini batuan pilit 1 liter ya Atau 1 kilogram ini Kita masukkan ke dalam jiri gen teman-teman Nah untuk ukurannya teman-teman ya Kalau misalkan ini kan 5 liter 1 liter atau 1 kilo Berarti kalau teman-teman menggunakan 25 liter Berarti kali 5 ya Berarti menggunakan 5 kilo Kalau 25 liter teman-teman ya Kalau 100 liter berarti 100 kilo Untuk ininya Untuk batuan pilitnya Atau untuk arangnya teman-teman ya Nah teman-teman Jadi seperti ini kurang lebih ya Setelah dicampur di dalam jiri gen Ini kita aduk sebentar Supaya homogen ya Air kelapa Ini batuan pilit Gula merah Sarang rayap Dan juga mol yang sudah kita masukkan teman-teman Nah ini untuk yang terakhir Kita tinggal isi dengan air kelapa Tapi gak masalah juga sih Kalau misalkan memang gak ada gitu Susah gitu dapetin air kelapa Bisa menggunakan air sumur Atau air cucian beras Atau air kolam teman-teman Nah sekarang ini sudah hampir selesai Tinggal kita kocok sebentar Kemudian kita pasang alat yang sudah kita siapkan tadi Yaitu penghubung Dari jiri gen Ke botol yang ada air mineralnya teman-teman Dan untuk fermentasinya Selama 14 hari Untuk membuat seperti ini 14 hari juga sudah bisa digunakan 21 hari lebih baik Untuk penyimpanannya Ini selama-lamanya Setidaknya 2 tahun bisa digunakan Asal dikasih gula merah Per 3 bulan sekali Untuk aplikasinya Admin hanya rekomendasikan Untuk kocor saja Yaitu dosisnya 200 ml Per 10 liter air Disiramkan Pada media tanam ya Dan bisa juga untuk pepuk dasar Kalau untuk pepuk dasar 1 banding 10 ya 1 liter POC ini 10 liter air Disiramkan merata Atau disepraikan pada media tanam Yang akan ditanami Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini Bermanfaat Setidaknya teman-teman bisa Lebih kreatif lagi Dalam membuat Pupuk organik cair Agar tanah teman-teman Menjadi subur Dan gembur Dan juga tanamannya Subur Berbuah lebat tentunya Dan hasilnya Maksimal Sesuai Harapan kita Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menyaksikan